Hari ini merupakan hari yang paling kita nantikan setelah menjalani proses pendidikan selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat, begitu banyak lika-liku, suka-duka, tangis maupun tawa yang turut mewarnai kuat jalanan kita untuk mencapai gelar dokter diri. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa buat kita semua. Karena semua yang kita lewati bersama akhirnya dapat terbayarkan oleh gelar yang kita dapatkan pada hari ini. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri-kemanusiaan. Gunakan kepentingan pri-kemanusiaan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya tetap berhubungi dengan teman-teman progresi saya sebagai orang-orang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena semua yang kita lewati bersama akhirnya dapat terbayarkan oleh gelar yang kita dapatkan pada hari ini. Namun bersamaan dengan gelar tersebut melekat pula tanggung jawab yang sangat besar yang akan dipikul oleh kita semua sebagai seorang dokter gigi. Selepas kegiatan hari ini, kita masing-masing akan menjalani hidup sebagai seorang dokter gigi yang setiap ucapan, sikap, dan tindakan terikat dengan sumpah luhur profesi ini. Semoga kita semua dapat selalu menjaga nama baik serta tanggung jawab kita. Selamat kepada dokter gigi baru dan pada orang tua. Telah berhasil mengantarkan anak-anak kita untuk menggapai cita-cita yang mereka impikan. Dan kita sebagai orang tua, mendoakan agar mereka tetap menjadi dokter gigi yang amanah dan dapat mengabdikan ilmunya untuk bangsa dan negara Indonesia. Tentu saja, ini bukan capaian yang sederhana, sangat berat. Pada masa pandemi ini bisa lulus tepat waktu, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dan selesai dengan baik pula. Harapan saya buat anak-anakku ini, ingat jadilah dokter gigi yang profesional. Kamu lahir dari almamater ini, jangan egois tadi, profesional. Selamat buat teman-teman sejawat. Sukses terus buat kita semua. Terima kasih buat kerjasamanya selama 6 tahun bisa sama-sama kalian. Akhirnya hari ini, hari terakhir, melepas status sebagai mahasiswa dan mendapatkan gelar baru sebagai dokter gigi. Selain susah-susahnya yang kita lewatin, banyak juga kenangan manisnya sama teman-teman, sama dosen. Semoga ke depannya FKGU PDMB tetap selalu dapat melahirkan dokter gigi, dokter gigi baru, dan sukses ke depannya. Semoga bisa menjadi dokter gigi yang berbakti kepada negara dan mempunyai budi luhur yang baik. Terima kasih telah menonton!